Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perlemahan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat Pengertian dari persamaan kuadrat Yaitu persamaan kuadrat satu variable adalah Suatu persamaan yang pangkat tertingginya dua Persamaan satu variable yang pangkat tertingginya dua Biasanya persamaan kuadrat itu dituliskan dalam bentuk umum AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 X nya adalah variable ABC adalah bilangan real Syaratnya A tidak boleh 0 Sebab kalau A nya 0 nanti menjadi persamaan linier Tidak ada kuadratnya Nah untuk selanjutnya Bilangan real ABC ini tadi disebut dengan koefisien Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat Untuk menyelesaikan kuadrat Itu kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut Jadi untuk mencari penyelesaian Penyelesaian itu bisa disebut juga dengan akar-akarnya Akar-akar persamaan kuadrat itu Itu mencari nilai X Sehingga memenuhi persamaan ini Nilai X yang memenuhi persamaan itu Jadi kalau X nya nanti diganti bilangan akar-akarnya tadi Maka jika ini dihitung hasilnya 0 Artinya memenuhi persamaan itu Nah untuk mencari persamaan Mencari akar persamaan kuadrat Itu ada 3 cara Yang pertama dengan memfaktorkan Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna Yang ketiga dengan rumus kuadratik Atau yang disebut dengan rumus A, B, C Nah satu persatu kita akan bahas Yang pertama Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan Ada beberapa bentuk nanti Tetapi secara simpel saja Kita bahas 2 bentuk Bentuk yang pertama adalah bentuk selisih 2 kuadrat Selisih 2 kuadrat Perlu kita ingat Untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 Pada pertemuan pada kelas 8 Ada A ditambah B kali A dikurangi B Hasilnya adalah A kuadrat main B kuadrat Sehingga kalau dibalik A kuadrat main B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A plus B kali A main B Nah atas dasar inilah kita nanti Bisa menyelesaikan persamaan kuadrat itu Sebagai contoh Tentukan akar-akar dari persamaan 9 X kuadrat main 81 sama dengan 0 Ini adalah selisih 2 kuadrat Maka ini nanti kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti A kuadrat main B kuadrat Jadi 9 X kuadrat Itu bisa diganti dengan 3 X dikuadrat kan 3 dikuadrat itu 9 X kuadrat, X kuadrat Oke Dikurangi 81 Itu bisa menjadi 9 kuadrat Sehingga disini sudah dalam bentuk A kuadrat Dikurangi B kuadrat Sama dengan 0 Sehingga A nya disini adalah 3 X B nya adalah 9 Dengan demikian maka bisa difaktorkan menjadi bentuk itni Yaitu 3 X ditambah 9 Kali 3 X dikurangi 9 Nah disini adalah perkalian 2 faktor 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 0 Maka Secara otomatis Salah 1 atau 2 keduanya Bilangan itu adalah 0 Dengan demikian maka 3 X min plus 9 Itu harus sama dengan 0 Atau ini yang sama dengan 0 3 X min 9 sama dengan 0 Sehingga kalau ini 0 Dikalikan berapa saja Itu 0 Tapi kalau seandainya ini berapa saja Maka hasilnya juga 0 Kalau dikalikan Oleh karena itu 3 X min plus 9 Sama dengan 0 Atau 3 X min 9 Yang sama dengan 0 Jika 3 X plus 9 sama dengan 0 Maka 3 X sama dengan Min 9 Kalau yang ini 3 X min 9 sama dengan 0 Maka 3 X nya adalah 9 Atau X nya Kalau ini 3 X min 9 Itu X nya adalah Min 3 Min 9 dibagi 3 Min 3 3 X min plus 3 X sama dengan 9 Maka X nya adalah 3 9 bagi 3 Nah Inilah akar-akarnya Jadi akar-akar persamaan 9 X kuadrat Min 81 sama dengan 0 Itu adalah X sama dengan min 3 Atau X sama dengan 3 Sehingga kalau X nya diganti Dengan salah satu bilangan ini Maka diperoleh yang benar Kalimat yang benar Sebagai contoh Misalnya diganti min 3 X nya Maka disini Min 3 kuadrat adalah 9 9 kali 9 81 Dikurangi 81 0 Jika X nya diganti 3 3 kuadrat 9 Dikalikan 9 81 Dikurangi 81 0 Maka diperoleh Kalimat yang benar Pernyataan yang benar Oke Kemudian Untuk Bentuk yang kedua Bentuk A X kuadrat Plus B X Plus C Sama dengan 0 Untuk menyelesaikan Bentuk seperti ini Maka Tekniknya Nanti Kita ubah A X kuadrat Plus B X Plus C Itu menjadi Perkalian Suatu Suku 2 2 2 Suku 2 Dibagi A nya A nya disini Adalah Koefisien Dari X kuadrat Syaratnya P Ditambah Ki P ditambah Ki Itu harus Sama dengan B Tapi kalau P dikalikan Ki Itu harus Sama dengan A Kali C Itu syaratnya Jadi nanti Kita akan Mencari Bilangan P dan Ki Itu Contohnya Begini Biar jelas Tentukan Penyelesaian Dari X kuadrat Plus 5 X Plus 6 Sama dengan 0 Nah Disini Adalah A nya A nya Adalah 1 B nya 5 C nya 6 Nah Dengan demikian Maka Kita akan Mencari Bilangan P dan Ki Ya P dan Ki Jika Bilangan Berapa Saja P dan Ki Kalau Dijumlahkan Itu 5 Tapi Kalau Dikalikan Itu sama Dengan A kali C A kali C Itu adalah 6 1 Kali 6 Jadi Bilangan Yang Dijumlahkan Itu 5 Jika Dikalikan 6 Kita Peroleh Bilangan Itu adalah 2 Dan 3 2 Tambah 3 5 2 Kali 3 6 Oke Dengan demikian Maka Bisa diubah menjadi X Plus 2 Ini bilangan yang kita cari tadi Kali X Plus 3 Dibagi A A nya adalah 1 Koefisien X Kwadrat Sama Dengan 0 Dengan demikian Kalau ini Dibagi 1 Itu Tetap Hasilnya Yaitu Menjadi X Plus 2 Kali X Plus 3 Sama Dengan Dengan demikian Maka Ini harus 0 Karena Ini menjadi Perkalian Sehingga X Plus 2 Sama Dengan 0 Atau X Plus 3 Sama Dengan 0 Kalau X Plus 2 Sama Dengan 0 Maka X Berapa X Min 2 Kalau X Plus 3 Sama Dengan 0 Maka X Berapa Min 3 Contoh Lagi Satu Lagi Misalnya A Tidak 1 Maka Disini A 2 B 7 C 3 Nah Kita Kalikan Dulu 2 Kali 3 Berapa 6 Berarti Kita Cari 2 Bilangan Jika Dijumlah 7 Jika Dikalikan Hasilnya 6 Berapa Dengan Berapa Berarti Kalau Dijumlah 7 Kalau Dikalikan 6 Kita Peroleh 6 Dan 1 6 Tambah 1 7 6 Kali 1 6 Sehingga Bisa Dioraikan Menjadi 2 X Plus 6 Kali 2 X Plus 1 Jadi 2 X Ini Sama Dengan Disini Oke Dibagi A 2 Sama Dengan 0 Nah Ini Ini Ada Faktor Yang Sama Ini 2 Dan 6 Maka Bisa Kita Keluarkan 2 Jadi 2 X Plus 3 Kali 2 X Plus 1 Dibagi 2 Nah Karena Ini Perkalian Maka Ini Bisa Dibagi 2 Habis Ini 2 Sehingga Menjadi X Plus 3 Kali 2 X Plus 1 Dengan Demikian Maka X Plus 3 Sama Dengan 0 Atau 2 X Plus 1 Sama Dengan 0 Sehingga Diperoleh Tuh Nah Kalau X Plus 3 Sama Dengan 0 Maka X Men 3 Bindar Ruas Kalau 2 X Plus 1 Sama Dengan 0 Maka 2 X Sama Dengan Men 1 Nah Kalau 2 X Men 1 Berarti X Men Setengah Oke Tuh Sebab Apa itu Cara Menyelesaikan Persamaan Kuadrat Untuk Itu Marilah Kita Coba Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat Ini Sebagai Latihan Silahkan Dicoba 5 Soal Ini Demikian Anak-anakku Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Akhir Al-Kalam Wabilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq 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 Taufiq